9 Star Hegemon Body Art Season 490, Raja Hantu Benar saja, legenda itu benar, dan hantu tikus muncul berkelompok. Dire rumputan tak berujung di sekitar, sosok itu datang, itu adalah hantu tikus. Sebenarnya, Long Chen tidak membunuh tikus hantu sebelumnya, dan membiarkannya berkicau hanya untuk menarik lebih banyak hantu tikus. Dikabarkan bahwa tikus hantu bersifat kejam. Begitu racun di gigi mereka penuh, mereka akan menjadi sangat tidak nyaman. Jika mereka tidak menyerang target, mereka akan saling membunuh. Namun, kemampuan racun dan anti-racun tikus hantu sangat kuat, dan ketika racun dilepaskan, mereka akan langsung terbangun dari keadaan kekerasan, tetapi keberanian mereka akan menjadi sangat kecil. Takut untuk melarikan diri. Tetapi ketika racun mereka penuh, mereka adalah sekelompok orang gila, dan bahkan jika darah mereka adalah harta, itu harus diambil dengan nyawa mereka. Hujan badai Long Chen berhenti minum, dan kekuatan guntur meledak, menempuh jarak ribuan mil. Ribuan tikus hantu terkena guntur, dan seluruh tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Cici Bulan jahat lunas ada di tangan, cahaya ilahi menembus kehampaan, dan tikus hantu itu berubah menjadi kabut darah dalam sekejap. Ketika tikus hantu itu terbunuh, Long Chen tidak perlu melakukannya, dan Qian Kun Ding telah mengambil inisiatif untuk menghirup kabut darah ke dalam ruang yang kacau, untuk membantu Long Chen memurnikan air Tianyin. Kuali Qian Kun tidak dapat mengambil inisiatif untuk membunuh makhluk hidup, tetapi dapat membantu Long Chen melakukan sesuatu yang lain, karena air di langit, apakah itu untuknya atau Long Chen, terlalu penting. Hati-hati Qian Kun Kaul Drone baru saja mengeluarkan peringatan, tiba-tiba kekosongan terdistorsi, ruang tempat Long Chen berada runtuh, dan pusaran hitam terbentuk, tanpa diduga menelan Long Chen. Pada saat Kuali Qian Kun mengingatkannya, Long Chen juga memiliki perasaan, tetapi dia telah jatuh ke dalam pusaran, dan dia tidak dapat menggunakan semua kekuatannya. Long Chen kaget, pukulan ini datang terlalu tiba-tiba, dia tidak siap sama sekali, dia dipukul. Om! Di atas lunas bulan jahat di tangan Long Chen, enam rune langit terbuka menyala pada saat yang sama, menebas ke tengah pusaran. Ledakan Dengan ledakan keras, pusaran itu meledak, dan Long Chen melihat sosok di tengah rune Tao of Heaven yang bergolak. Ketika Long Chen melihat sosok itu dengan jelas, dia tidak bisa menahan nafas. Itu adalah tikus hantu, tapi terlalu besar. Tikus hantu biasa hanya seukuran kelinci, tapi seperti banteng dengan mata merah. Sedang menatap Long Chen. Ini adalah Raja Tikus Hantu. Ketika Long Chen melihat tikus hantu besar itu, dia langsung berteriak kegirangan. Raja Tikus Hantu, dan juga Raja Tikus Hantu dari tingkat surgawi. Esensi darahnya adalah harta yang tak ternilai harganya. Bahkan pembangkit tenaga suci surgawi pasti tergila-gila padanya. Bagaimana mungkin Long Chen tidak bersemangat? Ini benar-benar Raja Tikus Hantu, dan garis keturunannya sangat murni. Orang baik, mengapa keberuntungan begitu baik hari ini? Di ruang yang kacau, ada seruan kian kunding, jelas tidak menyangka akan muncul di sini. Raja Tikus Hantu mencicit. Tiba-tiba, Raja Tikus Hantu membuat teriakan keras. Ketika tangisan itu datang bersamaan, Long Chen tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar, dan kemudian dia terkejut menemukan bahwa dia terguncang, dan saat dia keluar, tetapi melihat dirinya berdiri diam. Tidak, ini pengupasan jiwa, sudah berakhir. Seru Long Chen, dia tidak menyangka bahwa Raja Tikus Hantu ini masih akan menyerang jiwa, dan serangan jiwa semacam ini, bahkan dengan kekuatan jiwanya yang kuat, tidak dapat menahan, jiwa terguncang keluar dari tubuh. Panggilan. Pada saat ini, Raja Tikus Hantu bergegas menuju Long Chen seperti sambaran petir, dan hewan pengerat besar itu menggigit kepala Long Chen dengan ganas. Kenapa kamu tidak menghentikanku? Seru Long Chen, jiwanya bergegas maju, dan dia ingin bergabung ke dalam tubuh sebelum serangan Raja Tikus Hantu. Namun, serangan Raja Tikus Hantu terlalu cepat, sudah terlambat. Pada saat jiwanya terpisah dari tubuhnya, Huolinger dan Leilinger tidak bisa keluar untuk menyelamatkan dari ruang yang kacau, mereka berdua sedang terburu-buru berteriak. Ledakan. Dengan suara keras, gigi Raja Tikus menghantam kuali perunggu, dan sepotong kulit digerogoti dari kuali perunggu. Mencicit. Ketika Raja Tikus Hantu menggerogoti sepotong kulit, dia melompat dan ingin memuntahkan kulit di mulutnya, tetapi gigi dan mulutnya terlepas. Ternyata yang digerogotinya bukanlah sepotong kulit, melainkan sebongka besar karat tembaga. Karat tembaga jatuh ke mulutnya. Tiba-tiba terasa tidak enak dan ingin memuntahkannya, tetapi sudah terlambat. Mulut mulai membusuk dengan cepat. Ayo cepat! Kian Kun Ding menelpon. Pada saat ini, jiwa Longchen yang baru saja memasuki tubuhnya langsung menebas bulan jahat dengan lunas. Penjaga titik ada di sini. Uff! Longchen menebas leher Raja Tikus Hantu dengan pisau, dan akibatnya, lunas bulan jahat tersangkut di jahitan tulang leher Raja Tikus Hantu. Longchen sedang terburu-buru, mengeluarkan lunas bulan jahat, dan menebas lagi. Mencemohkan. Longchen mengangkat pisaunya dan jatuh, dan kepala Raja Tikus Hantu jatuh, tetapi kepalanya membusuk menjadi nanah sebelum jatuh ke tanah. Panggilan! Longchen baru saja membunuh Raja Tikus Hantu. Tubuh Raja Tikus Hantu dan esensi darah yang tidak terkontaminasi semuanya diterima oleh Kian Kun Ding ke dalam ruang yang kacau. Ini sangat berbahaya, Kian Kun menghela nafas lega. Risiko baik. Longchen mengangguk. Saat ini, punggungnya basah oleh keringat dingin. Jika bukan karena Kian Kun Ding, kepalanya akan digigit oleh Raja Tikus Hantu. Longchen melakukan pertempuran sengit dengan Huo Kian Wu sebelumnya, dan gerakan besarnya sering terjadi, dan dia lolos dari kematian beberapa kali. Senior, kekuatan magis macam apa itu? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Longchen mengingat langkah itu gelombang dan tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Hal yang paling menakutkan adalah langkah ini benar-benar tak terbendung. Bahkan jika dia melakukannya lagi, masih tidak ada yang bisa dia lakukan. Langkah ini sempurna dan sangat kuat. Itu adalah salah satu kekuatan supernatural terkuat dari Klan Tikus Hantu, yang disebut jiwa pengupasan hantu, jika kamu menghadapinya sendirian, itu tidak dapat membantumu. Anda juga kurang beruntung. Anda membunuh begitu banyak tikus hantu dalam sekejap, membentuk domen kebencian yang unik. Ketika Raja Tikus Hantu meluncurkan pengupasan hantu, itu ditingkatkan oleh domen, yang setara dengan membunuhnya dan Anda. Tikus hantu itu meluncurkan gerakan ini bersama. Jangan bilang itu kamu, bahkan jika kamu membiarkan penguasa kota-kota iblis-iblis dan wakil ketua kuil api datang, mereka tidak tahan, dan jiwa mereka juga akan dilucuti, jadi aku tidak tahu apakah Anda beruntung atau tidak beruntung. Kian Kun Ding berkata dengan senyum masam. Sebelumnya, Kian Kun Ding sangat terkejut bahwa Long Chen sangat beruntung, tidak hanya bertemu dengan tikus hantu, tetapi juga bertemu dengan sarang, tidak hanya bertemu dengan sarang, tetapi akhirnya muncul Raja Hantu Tikus. Namun, semua kondisi telah bersatu, pengupasan hantu telah ditingkatkan lebih dari 10 kali lipat, dan kekuatan ilahi telah ditingkatkan 10 kali lipat. Kekuatannya cukup untuk menakuti orang sampai mati. Jika bukan karena itu, Long Chen akan mati. Ribuan kali. Jadi, Kian Kun Ding selalu mengatakan bahwa Long Chen beruntung sebelumnya, mengira Long Chen sudah mulai mentransfer, dan sekarang, ia ingin mengambil kembali apa yang dikatakan sebelumnya. Mendengar penjelasan Kian Kun Ding, Long Chen tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman. Lain kali, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Anda harus berhati-hati. Long Chen mengatur emosinya dan hendak masuk lebih dalam, tetapi Kian Kun Ding membuka mulutnya. Tiba-tiba saya punya ide, saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Please jangan lupa jempolnya bos ya. Bab 4892, Pil Darah Naga. Bagaimana menurutmu? Katakan saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Kian Kun Ding, Long Chen tiba-tiba tersadar. Karena Long Chen tahu bahwa, menurut pengalaman masa lalu, begitu kuali Kian Kun berkata demikian, hal-hal baik akan datang. Apakah kamu bilang begitu? Tapi Long Chen menunggu sebentar, tapi Kian Kun kaldron diam. Jangan khawatir, saya akan menghitung sebab dan akibat dari masalah ini lagi, apakah akan ditangkap oleh Dao Surgawi. Lagi pula, Anda terlibat dalam terlalu banyak sebab dan akibat. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menguranginya untuk Anda. Kian Kun Ding menanggapi. Mendengar apa yang dikatakan Kian Kun Ding, Long Chen menganggup dan berhenti mengganggu Kian Kun Ding. Setelah beberapa saat, Kian Kun Ding berkata, meskipun akan terkontaminasi dengan sedikit sebab dan akibat, itu bukan masalah besar. Ayo, mari kita sempurnakan pil tiang darah naga yang, kata Kian Kun Ding. Apa itu? Long Chen mau tidak mau bertanya, dia belum pernah mendengar tentang pil obat ini. Itu adalah pil suci yang untuk sementara dapat meningkatkan tubuh pertempuran darah nagamu 5 kali kekuatan tempur, dan efek sampingnya tidak lebih kuat dari yang kamu dapatkan dengan teknik pembakaran darah. Kata Kian Kun Ding. Berapa kali? Long Chen terkejut. Anda harus tahu bahwa tubuh pertarungan darah naga yang dia panggil dengan metode pembakaran darah sekitar 3 kali lebih kuat dari tubuh pertarungan darah naga yang dipanggil secara alami, dan pil obat ini sebenarnya lebih kuat dari metode pembakaran darah. Dan ada lebih sedikit efek samping. Anda harus tahu bahwa penyembuhan Long Chen kali ini memakan banyak waktu. Di satu sisi, karena hukum takdir pihak lain sulit dihilangkan. Di sisi lain, karena tubuh kekurangan setelah membakar darah. Sangat sulit. Pil obat ini dapat meningkatkan kekuatan pembakaran darahmu, dan pada saat yang sama mengurangi kerusakan pada tubuhmu secara maksimal, sehingga tubuh pertempuran darah nagamu dapat bertahan lebih lama. Kata Kian Kun Ding. Lalu apa yang kamu tunggu? Ayo cepat. Long Chen tidak sabar untuk mengatakan yang sebenarnya, bagaimana mungkin Long Chen menahan godaan ini dengan pil ilahi. Kuncinya adalah butuh waktu tertentu untuk menyempurnakannya, jadi waktumu untuk berburu harta karun akan dikompresi. Anda juga tahu bahwa penundaan sesaat dalam berburu harta karun akan memengaruhi hasil di masa mendatang, dan saya tidak dapat membantu Anda menghitung hal semacam ini. Jadi, pada akhirnya, terserah Anda untuk memutuskan bagaimana memilih, saya hanya memberi saran. Langit dan bumi. Long Chen tersenyum sedikit dan berkata, hanya dengan keberuntunganku, kemungkinan mendapatkan harta karun itu terlalu rendah, lebih baik untuk meningkatkan kekuatan, dan kemudian siapapun yang tidak enak dipandang, ambil saja, saya pikir kemungkinannya saya mendapatkan harta itu akan tinggi. Beberapa. Long Chen mengatakan ini, Qian Kun Kaldron juga tertawa, Long Chen memiliki pengetahuan diri, tetapi juga tahu bahwa alasan mengapa Long Chen begitu buruk adalah karena dia memiliki terlalu banyak hal yang dicemburui oleh langit, diantaranya ada bagiannya kredit untuk itu. Long Chen tidak terlalu tertarik dengan perburuan harta karun, dan Monian juga berkata sebelum pergi bahwa dia tidak berharap dia menemukan harta karun itu, yaitu, setelah melihat musuh, dia akan membunuh dan merebut harta karun itu. Lagi pula, Monian sangat tertarik pada Long Chen. Terlalu banyak untuk diketahui. Qian Kun Ding berkata demikian, biarkan Long Chen membuat keputusan, di satu sisi, Long Chen tidak akan terkontaminasi dengan sebab dan akibatnya, di sisi lain, jika dia melewatkan harta itu, dia tidak akan mengeluh tentangnya, meskipun Long Chen bukan orang seperti itu, tapi saya suka melakukan hal-hal dengan wajah lurus, tapi saya ingin menjadi penjahat dulu baru kemudian menjadi pria terhormat. Dalam hal ini, ayo cari tempat untuk membuat alkimia terlebih dahulu. Anda membuat tanda di sini, dan kami akan mengirimkannya langsung. Kuali Qian Kun berkata. Menurut instruksi Qian Kun Ding, Long Chen mengatur tanda teleportasi di sini dan menyembunyikannya, sehingga sulit bagi orang lain untuk menemukan tanda ini ketika mereka datang ke sini. Dengan cara ini, setelah Long Chen pergi, dia dapat langsung meluncurkan susunan teleportasi dan teleportasi ke sini, yang dapat menghemat banyak waktu. Setelah menyelesaikan semua pengaturan, Kuali Qian Kun menunjuk ke arah Long Chen, Long Chen mengaktifkan susunan teleportasi jarak jauh, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Saya tidak tahu seberapa jauh teleportasi berjalan. Long Chen datang ke gurun. Long Chen buru-buru membuka pelat susunan dan menemukan bahwa tanda yang dia buat masih ada di pelat susunan, jadi dia lega. Karena jika tandanya menghilang pada pelat susunan, itu berarti dia terlalu jauh dari tanda untuk memulai susunan teleportasi untuk kembali. Ayo, mari gunakan darah raja tikus hantu ini untuk mengekstraksi air Tianyin. Qian Kun ding berkata, dan itu muncul di depan Long Chen setelah berbicara. Gunakan secara langsung, Long Chen terkejut. Beberapa hal harus digunakan secara langsung, jangan disimpan. Qian Kun ding berkata, ia tahu apa yang disukai Long Chen, hal-hal baik selalu digunakan untuk tujuan akhir, tetapi ini bukan kebiasaan yang baik. Om. Api naik di kuali, dan darah raja tikus hantu terlihat mengalir bola balik, dan raungannya terdengar samar-samar. Meski sudah mati, keinginannya belum hilang. Pada titik ini, Long Chen tidak lagi membutuhkan kuali Qian Kun untuk mengingatkannya. Long Chen menekan tangan besarnya ke kuali Qian Kun, dan kekuatan jiwanya dimuntahkan. Pada saat yang sama, roh primordial Long Chen keluar dari tubuhnya dan langsung menuju ke alam semesta. Di dalam. Saat ini, kuali Qian Kun adalah dunia api. Ketika Long Chen memasuki dunia ini, darah raja tikus hantu mendidih dalam sekejap, membentuk penampilan raja tikus hantu, bersiul untuk menerkam Long Chen. Mencicit. Raja tikus hantu membuat tangisan aneh. Bahkan dalam keadaan roh primordial, Long Chen masih merasakan kesurupan, tetapi perasaan ini cepat berlalu, dan tidak ada keadaan kehilangan jiwanya. Namun, Long Chen masih ketakutan. Raja tikus hantu ini sudah mati, dan yang tersisa hanyalah wasiat yang tersisa, tetapi masih bisa membangkitkan kekuatan supernatural gelombang dan kekuatannya masih luar biasa. Bahkan jika hantu deep souling dari triknya tidak melalui pengorbanan kematian itu, dengan kekuatan Long Chen saat ini, masih sangat mudah untuk direkrut. Terlihat kekuatan raja tikus hantu ini sangat dahsyat. Binatang asing kuno memang layak, tapi ini adalah rumahku dan kamu tidak punya ruang untuk berjuang. Ledakan. Long Chen menekankan tangan besar di kepala raja tikus hantu. Tiba-tiba di dunia api, Rune tak berujung menyala. Raja tikus hantu ditampar oleh Long Chen dengan tamparan, dan sisanya akan menghilang, hanya menyisakan darah yang tak ada habisnya. Ini ada di dalam kian kunding, dan kian kunding dapat membunuhnya tanpa usaha apapun, tetapi tidak dapat melakukannya, jadi hanya tembakan Long Chen. Ketika Long Chen menghancurkan kehendak raja tikus hantu, esensi darah yang tersebar tidak lagi berjuang. Dalam kobaran api, kotoran di tubuh mereka secara bertahap dilucuti, dan esensi darah yang awalnya keruh secara bertahap menjadi jelas. Dengan berlalunya waktu, ribuan tetesan air muncul, dan setiap tetes air menjadi sangat murni. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Long Chen tidak akan percaya bahwa raja tikus hantu yang kejam memiliki tubuh yang begitu murni di tubuhnya. Benda Setiap tetes air mengandung simbol hukum paling yin dan lunak. Saat kuali kian kun terus memurnikan dan memurnikan, tetesan air itu akhirnya berkumpul bersama untuk membentuk bola air yang sangat besar. Pada saat ini, kian kunding memanggil huo lingar dan melanjutkan pemurnian dengan api terkuat. Setelah beberapa jam, polo air besar menyusut menjadi seukuran ibu jari saja, dengan ribuan rune mengalir di dalamnya, dan kekuatan feminin, bahkan Long Chen merasa sedikit takut. Pemurnian selesai? Kalau begitu, mari kita mulai memurnikan pil dragon blood extreme yang kuali kian kun berkata. Bab 4893, darah ungu yang luar biasa. Obat utamanya adalah 10 tetes darah naga anda, 1 tetes darah tertinggi berwarna-warni dan 1 tetes darah ungu. Obatnya adalah sunflower, liang alfalfa, seven leaf purple golden fin, kian kunding berkata 300 dalam satu nafas. Berbagai obat berharga. Aku benar-benar menginginkan darah ungu dan darah tertinggiku yang berwarna-warni. Long Chen sedikit bingung. Darah naganya, darah tertinggi berwarna-warni, dan darah ungu semuanya berlawanan. Mereka menekan satu sama lain dan tidak bisa digabungkan sama sekali. Yah, ini demi kamu. Setelah menambahkannya, meskipun itu akan menekan kekuatan bagian dari pil dragon blood extreme yang itu juga dapat menenangkan sebagian dari kerusakan tubuh dari pil tersebut. Manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, jika tidak, saya khawatir anda menang. Tidak dapat menanggungnya. Dampak yang sangat besar, kian kunding menjelaskan. Long Chen tidak tahu obat apa yang dimaksud dengan dragon blood extreme yang pil ini, tetapi karena percaya pada kian kun cauldron, dia tidak bertanya lagi, dan segera memadatkan sepuluh tetes darah naga. Menurut instruksi kian kunding, Long Chen memadatkan darah terkuat di jantung. Meskipun darah alis lebih murni, tetapi bagian hukumnya dihilangkan, dan energi darah itu sendiri adalah yang paling kuat. Setelah sepuluh tetes darah jantung dikeluarkan, Long Chen jelas merasa bahwa orang-orang sedikit lemah. Jelas sekali, begitu esensi darah ini habis, bahkan Long Chen pun akan merasa tidak nyaman. Untungnya, itu sepuluh tetes. Jika ada lebih banyak, Long Chen sedikit kewalahan. Namun, ketika Long Chen mengekstraksi darah ungu dan darah tertinggi berwarna-warni, agak sulit, karena mereka ditekan oleh darah naga, dan bahkan jika sepuluh tetes darah naga telah dikeluarkan, mereka masih belum terlalu aktif. Selain itu, saat mengekstraksinya, keseimbangan antara esensi dan darah tidak dapat dihancurkan. Jika tidak, tekanan darah tertinggi tujuh warna dan darah ungu akan terlalu tinggi, dan kemungkinan besar mereka akan langsung memasuki keadaan tidak aktif. Butuh banyak usaha bagi Long Chen untuk mengekstraknya, dan Long Chen sudah terlalu lelah untuk melihat bintang emas. Ini adalah pekerjaan yang rumit, dan tidak boleh ceroboh sama sekali. Setelah mengekstrak esensi darah, Long Chen segera mulai bermeditasi dan pulih, dan langkah memurnikan bubuk obat diselesaikan oleh Huo Linger. Hari ini, Huo Linger sudah menjadi ahli alkimia, kecuali beberapa pil obat khusus yang tidak dapat dipisahkan dari pemurnian, yang lainnya dapat dilakukan secara mandiri. Adapun pemurnian bubuk dan esensi farmasi, baginya, itu hanya sepotong kue, sangat mudah. Ketika Long Chen pulih, semuanya sudah siap. Long Chen segera memulai alkimia, dan obat utama memasuki kuali terlebih dahulu. Untungnya, rasio esensi darah ini muncul sesuai dengan proporsi tubuh Long Chen. Tidak ada saling pengecualian. Dengan kata lain, darah naga sekarang menempati 80 persen dari tubuh Long Chen, darah tertinggi tujuh warna dan darah ungu masing-masing menempati 10 persen, sepenuhnya didominasi oleh darah naga. Mampu melakukan pekerjaan logistik tercekik, bertanggung jawab menanggung dampak tubuh dan membantu memperbaiki tubuh. Namun, mereka tidak sepenuhnya kooperatif, dan mereka juga melawan dengan sengit setiap saat, tetapi sekarang kekuatan mereka terlalu kecil untuk melawan darah naga. Di kuali kiankun, tiga jenis esensi darah menyatu bersama, dan bintik-bintik ungu muncul di darah naga, serta pola warna-warni, yang melayang di kuali kiankun dan terus berputar. Sebenarnya, rotasi semacam ini adalah adegan yang dihasilkan oleh pertarungan di antara mereka. Meskipun mereka berasal dari tubuh Long Chen, mereka mulai saling tolak setelah dipisahkan dari tubuh Long Chen. Sekarang mereka menyatu bersama, diperlukan proses. Selama proses fusi mereka, Long Chen menemukan bahwa reaksi darah naga dan darah tertinggi kicai adalah yang paling intens dan mendominasi. Darah naga dengan gila-gilaan menekan darah tertinggi kicai dan ingin menaklukkan mereka, sementara darah tertinggi kicai jelas lemah, tetapi menolak untuk mengakui kekalahan, melawan dengan gila-gilaan. Namun, darah ungu sangat lembut, tidak berpartisipasi dalam pertempuran di antara mereka, tetapi menyeimbangkan dua kekuatan, Long Chen menemukan bahwa titik ungu yang dibentuk oleh darah ungu mulai berputar dengan cepat, tetapi segera, titik itu tidak bergerak. Bukan karena sel darahnya tidak berputar, tetapi dengan cepat memutar darah ungu. Jantung Long Chen berdetak kencang. Tampaknya kekuatan darah ungu lebih kuat. Itu mencoba menyeimbangkan dua jenis darah lainnya. Dengan berlalunya waktu, kecepatan sel darah yang berputar cepat perlahan melambat hingga berhenti total. Di atas sel darah, pola naga berwarna darah dan pita warna-warni mengelilingi titik ungu di tengahnya. Pavilion Buku Kecil Om Pada saat ini, Huo Linger menuangkan beberapa obat berharga ke dalam kuali kiankun. Ketika obat-obatan berharga itu menetap di kuali kiankun, kekuatan kekerasan menyapu, dan manik-manik darah tampaknya terprovokasi dan mulai menyerap energi itu dengan gila-gilaan. Dengan injeksi obat yang berharga secara terus-menerus, manik-manik darah diserap dengan panik. Long Chen dapat melihat bahwa dunia di tripod mulai terdistorsi dan berubah bentuk yang disebabkan oleh kekuatan manik-manik darah. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Ini baru permulaan, dan pemandangan yang begitu menakutkan telah muncul. Apakah masih perlu menjadi pil? Ledakan. Kuali mulai bergetar. Pil obat di dalam kuali sudah mulai terbentuk, tetapi kekuatan dahsyat itu tampaknya tidak terkendali. Setelah menyerap kekuatan dari begitu banyak obat berharga, Rune aneh lahir di bola darah. Selama peredaran Rune, kekuatannya melonjak dengan liar, dan tampaknya mematahkan belenggu kuali kiankun. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Long Chen tidak bisa membantu tetapi berseru bahwa esensi darahnya, setelah diberkati oleh obat-obatan berharga itu, telah sepenuhnya lepas kendali dan menjadi satu tubuh. Ketika pil obat telah menyerap semua obat berharga gelombang tiba-tiba seperti meteor, ia menembus batasan ruang dan menghantam dinding bagian dalam kuali kiankun. Ledakan. Dengan ledakan keras, Long Chen memegang kuali kiankun di kedua tangan, tetapi ketika dia merasakan kekuatan besar menghantam, dia mengerang dan terkena pil obat. Long Chen dikejutkan oleh kekuatan itu, dan dia merasa kelima organ dalamnya akan dipindahkan. Dia tidak bisa menahan perasaan ngeri. Jika pil obat ini dimakan di perutnya, dia pasti akan meledak dan langsung mati, dan tidak akan pernah ada keberuntungan. Om. Pada saat ini, kabut memenuhi kuali kiankun, dan pil obat masih bertabrakan bola balik di kuali, tetapi ketika melewati kabut, itu terkontaminasi dengan uap air, dan setelah terkontaminasi dengan benda itu, itu tampaknya menjadi itu sangat tidak nyaman, dan itu menghantam kuali kiankun dengan lebih panik. Boom-boom-boom. Kuali kiankun meraung, dan karatnya terguncang, dan karatnya jatuh ke tanah, dan Long Chen buru-buru menangkapnya. Hal-hal yang jatuh secara otomatis ini telah kehilangan kekuatan waktu dan tidak banyak berguna bagimu. Kata kiankun ding. Hei, ini tidak terlalu berguna, tapi mungkin akan digunakan ketika, saya lebih suka bersiap daripada tidak digunakan, tidak tersedia dan tidak siap. Long Chen tersenyum yin. Dia tahu bahwa karat yang jatuh ini tidak lagi mematikan. Itu tidak berguna melawan master sejati, dan tidak perlu menggunakannya melawan pemain rendahan, tapi dia punya rencana lain. Saat Long Chen mengumpulkan karat tembaga, gerakan di kuali kiankun menjadi semakin kecil. Ketika Long Chen melihat ke dalam kuali kiankun, dia menemukan bahwa pil obat telah menjadi seukuran kepalan tangan, dan seluruh tubuhnya penuh dengan tekstur seperti batu, Long Chen mau tidak mau tertegun. Bagaimana situasinya? Om, pada saat ini, tutup kuali kiankun dibuka. Bab 4894, menjadi yang pertama. Namun, ketika kuali kiankun dibuka, tidak ada fenomena obat pil keluar, dan tidak ada monster yang berubah. Batu seukuran kepalan tangan itu melayang dengan tenang di udara. Ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Long Chen bahkan akan curiga bahwa seseorang telah memberikan pil obatnya dan mengambil batu untuk menipunya. Long Chen mengulurkan tangan dan meraih batu itu. Berteriak. Tangan Long Chen tiba-tiba meledak menjadi asap putih, dan dinginnya tulang menghantam, seluruh lengan Long Chen langsung tertutup embun beku, Long Chen buru-buru melawan, dan seluruh tubuh masih tertutup embun beku, membentuk patung es. Ledakan. Es di tubuh Long Chen meledak, memperlihatkan wajah asli Long Chen, dan embun beku itu baru saja hancur, dan embun beku datang dari batu lagi dan dengan cepat menutupi lengannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen berkata dengan kaget. Kian Kun Ding menjelaskan, air yin di langit ini adalah hal yang paling yin dan lembut. Namun, yin dapat menghasilkan yang, dan kelembutan dapat menghasilkan kekakuan. Begitu bertemu dengan api yang ganas, ia akan meledak dengan kekuatan yang sangat dingin. Pil yang ekstrim darah naga adalah ramuan yang pamungkas. Tanpa kekuatan surga dan yin, itu tidak dapat diringkas menjadi ramuan sama sekali, dan pada akhirnya akan meledak. Hanya air yin ini yang merupakan kekuatan yin dan dingin, yang dapat menstabilkan kekuatan pil obat dan mengunci semua esensi ke dalamnya. Kulit batu yang Anda lihat adalah air tianyin, yang terbentuk dengan membuang semua kotoran dari pil obat. Tapi ini bukan pil biasa, itu ditutupi dengan lingkaran sihir tianyin alami, dan hanya dalam formasi tianyin ini, pil Dragon Blood Extreme yang akan tidur dengan jujur, tampaknya, Dragon Blood Extreme yang dan tidak dapat disimpan. Petik 2. Long Chen menghela nafas dengan ekspresi menghela nafas. Dunia ini sangat besar sehingga dia tidak mengerti terlalu banyak hal. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa air tianyin sangat berharga, tetapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Lalu tingkat berapa pil obat ini, tidak bisakah kamu melihat seperti apa bentuknya? Tanya Long Chen, batu ini sekeras besi, sedingin es, dan kesadaran tidak dapat menembus, dan Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Kasus. Aku tidak bisa melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Jika Anda memaksakan perspektif, itu hanya akan menghancurkan lingkaran sihir tianyin. Setelah lingkaran sihir tianyin dihancurkan, Anda harus segera mengambilnya. Jika tidak, begitu Dragon Blood Extreme yang pil bangun, menelannya tidak akan berbeda dengan bunuh diri. Kian Kun Ding menanggapi. Aku pergi, aku bahkan tidak tahu situasinya, apakah terlalu kuat atau terlalu lemah, bukan, kata Long Chen buru-buru. Tidak mungkin, hal semacam ini hanya bisa dipertaruhkan, tetapi menurut pengalaman saya, kemanjurannya pasti tidak buruk, tetapi untuk seberapa kuatnya, saya tidak berani mengatakannya. Adapun apakah Anda dapat menanggungnya, saya tidak berpikir itu harus menjadi masalah. Itu disempurnakan oleh esensi darah Anda. Selama Anda menelannya sebelum bangun, Anda dapat menginspirasi tubuh pertarungan darah naga terkuat, sebagai kartu truf penyelamat hidup, masih sangat bagus. Kian Kun Ding Dao. Meskipun kamu memiliki banyak kartu truf, kamu tidak dapat mengendalikannya dengan kekuatanmu saat ini. Misalnya, meskipun Anda telah menyempurnakan cakar tulang bintang, meskipun kuat, ia dibatasi oleh kekuatan Anda sendiri dan dapat mengerahkan kekuatan yang terbatas. Dan hal yang sama berlaku untuk seni rahasia bintang 9 yang Anda pelajari dari batu itu. Dengan kekuatanmu saat ini, telapak tanganmu tidak dapat menahan dampak yang begitu kuat, dan itu akan meledak dalam sekejap. Kedua kartu truf ini akan sangat berguna di masa depan, tetapi tidak sekarang, dan pil Dragon Blood Extreme yang ini adalah dukungan terbesar Anda saat ini. Petik 2. Long Chen menganggup, Kuali Kian Kun menganalisisnya dengan sangat baik. Meskipun cakar tulang bintangnya sangat kuat, setelah digunakan, mereka harus menghabiskan semua kekuatan bintangnya. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya bisa digunakan sekali. Dan salib untuk menghancurkan para dewa, trik ini bukanlah sesuatu yang dapat dia gunakan sekarang. Bahkan Long Chen telah menyadarinya, tetapi dia tidak berani mencobanya, dan pil Dragon Blood Extreme yang ini adalah yang paling dia butuhkan saat ini. Long Chen menyingkirkan, batu, ini, beristirahat sebentar, dan setelah tubuhnya pulih, dia segera mengaktifkan susunan teleportasi dan kembali ke tempat dia bertemu dengan Raja Tikus Hantu. Long Chen memeriksa sekeliling dan tidak ada yang aneh. Sepertinya tidak ada yang datang. Long Chen terus berjalan jauh ke padang rumput. Dan Qian Kun Cauldron dan Huolinger membantu Long Chen mengekstrak esensi darah yang tersisa di ruang yang kacau. Menurut Qian Kun Cauldron, meskipun esensi dan darah ini tidak sekuat esensi dan darah Raja Tikus, Tianyin yang diekstraksi airnya sama. Meskipun kemurnian air Tianyin yang terkandung dalam esensi darah mereka tidak tinggi, mereka tidak tahan dalam jumlah besar. Air Tianyin yang akhirnya diekstraksi tidak akan kurang daripada Raja Tikus, tetapi akan memakan waktu tertentu. Long Chen memiliki Dragon Blood Extreme yang pil, jadi dia melepaskannya begitu saja, dan tidak peduli apa yang disembunyikan atau tidak, dia menyebarkan sayap guntur dan berlari ke depan. Namun, Long Chen tidak bertemu dengan tikus hantu itu lagi. Diperkirakan tidak ada tikus di mana-mana di padang rumput yang suram ini. Long Chen berlari kencang, rumput aneh di depannya semakin tinggi dan tinggi, seperti pohon, dan suasana suram antara langit dan bumi menjadi lebih intens. Tiba-tiba, rumputan aneh itu menghilang, dan digantikan oleh sebongkah tanah hitam. Ketika Long Chen menginjak tanah hitam, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa terbang di langit. Tampaknya ada hukum yang melekat padanya, dan dia kehilangan kemampuan untuk terbang. Dengan jejak kaki Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa ada dua baris jejak kaki di kejauhan, Long Chen bergegas dan menemukan bahwa ini adalah jejak kaki dari dua ras manusia, tetapi di salah satu jejak kaki, ada sisa energi iblis, yang seharusnya menjadi inkarnasi. Dari pembangkit tenaga ras iblis yang ditinggalkan oleh humanoid. Ada setan yang cukup kuat untuk menyelinap masuk gelombang ini bukan hal yang baik. Long Chen waspada. Pembukaan Gunung Tianmu selalu membutuhkan kekuatan Fang Tianyin, dan kota iblis selalu menjadi musuh iblis. Pembukaan Gunung Tianmu selalu dengan ketat memeriksa identitas para murid yang masuk, hanya karena takut orang-orang dari setan bercampur. Kali ini, ketika Gunung Tianmu dibuka, kejadian itu terjadi secara tiba-tiba. Sudah terlambat untuk mengontrol jumlah orang yang memasuki Gunung Tianmu, dan tidak mungkin untuk memeriksanya satu per satu. Akibatnya, orang-orang dari Demon Race masuk. Jejak lainnya adalah ras manusia yang nyata. Long Chen dengan hati-hati membedakan jejak kaki dan menemukan bahwa kedua orang itu tidak datang pada waktu yang bersamaan. Pembangkit tenaga iblis tiba di sini lebih dulu, dan umat manusia datang kemudian. Menghitung jejak kaki Long Chen, ini yang ketiga. Hal yang paling aneh adalah termasuk Long Chen, ketiga orang itu datang dari tempat yang sama. Dari padang rumput ini terlihat luas, dan tanahnya tidak bisa dilihat sekilas, namun ketiga orang itu datang dari tempat yang sama, yang membuat orang sedikit bingung. Sesuatu yang aneh. Long Chen tidak terlalu terjerat dalam masalah ini, jadi dia berjalan maju di sepanjang jejak kaki keduanya, dan bahkan dia tidak memiliki jejak kaki untuk menyembunyikannya, jadi dia berjalan maju. Berjalan, Long Chen merasa ada yang tidak beres. Tanah di sekitarnya mengeluarkan bau busuk, seperti bau daging busuk, yang menjijikan. Panggilan. Long Chen mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke tanah hitam di ruang yang kacau. Tanah diserap oleh tanah hitam, dan energi spiritual yang kaya segera muncul. Benar saja, tanah di sini semuanya adalah mayat busuk. Long Chen diam-diam terkejut. Ledakan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Long Chen bergetar hebat, dan kekuatan ilahi yang besar membubung ke langit. Bab 4895, Putra Takdir. Ledakan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, tanah di bawah kaki Long Chen meledak, dan Long Chen, yang sama sekali tidak siap, langsung terhempas oleh kekuatan yang menakutkan. Long Chen sepertinya terkena meteor, dan setegup darah menyembur keluar. Semuanya datang begitu tiba-tiba, bahkan dengan kecepatan reaksinya, sudah terlambat untuk bertahan. Ledakan. Udara bergulung, debu beterbangan, dan kolom tornado naik ke langit, langsung ke langit, dan langit hitam langsung tertembus. Langit ditembus oleh lubang besar, dan kekuatan teror tidak habis. Langit menyebar, membentuk lubang yang lebih besar. Cahaya antara langit dan bumi akhirnya bersinar dari lubang raksasa. Debu hitam tak berujung beterbangan, membentuk gelombang hitam yang menyapu seluruh dunia. Long Chen berdiri di gelombang dan melihat ke area inti, tempat dua sosok compang camping berdiri. Salah satu dari dua sosok ini kurus, dan yang lainnya adalah pria kekar kurus dengan rambut merah darah. Dan lelaki kekar itu, ditutupi bulu hitam, tampak seperti keraraksasa, dan energinya tampak meledak. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah roda roulette muncul di belakang kedua orang itu. Ketika dia melihat roda roulette itu, murid-murid Long Chen menyusut sesaat roulette takdir. Keduanya sebenarnya adalah putra takdir, tetapi mereka adalah putra takdir. Saat ini, mereka sedikit malu. Jubah mereka telah menjadi potongan kain busuk, dan ada luka di sekujur tubuh mereka, dan darah perlahan mengalir keluar. Klan darah, klan iblis, he he, ini menarik. Setelah kejutan singkat, Long Chen tersenyum, dan darah di tubuhnya mulai terbakar perlahan. Pada saat ini, kedua orang itu juga memperhatikan Long Chen, dan pada saat itu, niat membunuh muncul di mata mereka. Aku tidak menyangka kamu bisa melarikan diri dari Huo Qian Wu. Sepertinya Huo Qian Wu tidak lebih dari itu. Pada saat dia melihat Long Chen, lelaki kurus dari klan darah itu tampak suram dan asli. Bajingan ini benar-benar tidak berguna, tapi tidak apa-apa, aku membunuhmu, dan kuil api tidak bisa mengatakan apa-apa. Pembangkit tenaga iblis menatap Long Chen, dan ada senyum haus darah di sudut mulutnya. Oke, jangan bicara omong kosong, serahkan harta apapun yang kamu dapatkan, lalu bunuh diri. Dengan cara ini, setidaknya satu mayat utuh akan ditinggalkan untukmu. Long Chen berkata dengan ringan. Pembangkit tenaga ras darah dan pembangkit tenaga iblis hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Long Chen sebenarnya ingin merampok mereka, seorang kultifator biasa, bahkan ingin merampok putra takdir, dan dia merampok dua sekaligus. Putra takdir dari klan darah tertawa dalam kemarahan Idiot, apakah kamu tahu bahwa jika Huo Qian Wu tidak keras kepala dan ingin memanen kepalamu dengan tangannya sendiri, apakah menurutmu kamu bisa memasuki gunung Tian Wu hidup-hidup? Petik 2 Dengarkan maksudmu, kalian semua takut pada Huo Qian Wu secara emosional. Dia ingin berurusan dengan saya sendirian, tetapi anda bahkan tidak berani melepaskannya, bahkan jika tangan saya berlumuran darah klan anda. Panjang, penghinaan berdebu. Long Chen tidak peduli di mulutnya, tapi dia sedikit gelisah di hatinya. Dari nada keduanya, terdengar bahwa kali ini gunung Tian Wu dibuka, dan kuil api sepertinya diam-diam memimpin sesuatu. Long Chen dan ras iblis adalah musuh Bebu Yutan, dan ras darahnya sama. Mereka termasuk dalam jenis kebencian yang tak berkesudahan, tetapi mereka menyerah melawannya karena Huo Qian Wu menamainya untuk menghadapinya. Ini sedikit menarik. Kemungkinan besar sebelum orang-orang ini memasuki gunung Tian Wu, mereka telah mendiskusikan semuanya dengan kuil api, jika tidak, mereka tidak akan mengatakan hal seperti itu. Putra takdir dari ras iblis meraung, diam, idiot. Kamu bisa melarikan diri dari Huo Qian Wu, entah karena kamu beruntung, atau karena bajingan Huo Qian Wu itu melihat wajah putih kecilmu. Aku enggan untuk membunuhmu, tetapi hari ini kamu ada di tangan kami, dan yang menunggumu hanyalah kematian. Kami, Long Chen tertegun. Kata ini membuat Long Chen merasa bahwa dia telah membuat kesalahan dalam perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa keduanya sedang memperebutkan harta, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Meskipun keduanya datang ke sini satu demi satu, tetapi sekarang mereka tampaknya telah mencapai konsensus tertentu, tidak ada permusuhan di antara satu sama lain, dan sekarang mereka akan menghadapinya bersama. Wajah putih kecil. Ekspresi aneh muncul di wajah Long Chen. Kapan saya harus mengandalkan wajah saya untuk melarikan diri? Boom-boom-boom. Pada saat ini, tanah di bawah mereka bertiga berguncang lagi, seolah-olah sesuatu yang luar biasa terkubur di dalam tanah dan akan segera lahir. Orang ini, ada banyak setan kuat yang telah membunuhku, aku tidak bisa memberikannya padamu, maafkan aku. Setelah pembangkit tenaga ras iblis selesai berbicara, dia tidak memberikan kesempatan kepada pembangkit tenaga ras darah untuk membantah sama sekali. Dengan kedipan sosoknya, ada tongkat besi ekstra di tangannya yang menghantam Long Chen secara langsung. Tongkat besi besar, setebal paha orang biasa, diukir dengan runesetan yang tak terhitung jumlahnya. Begitu tongkat itu keluar, energi iblis melonjak ke langit, dan itu adalah senjata dewa yang menakutkan. Tubuh pertempuran naga merah, aktif. Menghadapi putra takdir ras iblis, Long Chen tidak berani terlalu besar, dan langsung memanggil darah naga untuk bertarung dengan teknik pembakaran darah. Ledakan. Bulan jahat tulang naga dan tongkat besi bertabrakan. Putra takdir iblis, yang awalnya bertengger dengan kekuatan, di antara iblis, hanya ada sedikit lawan, dan hasilnya adalah pertarungan sembrono dengan debu naga, dan kekuatan besar datang gelombang tangannya terkepal sakit parah, mulut harimau meledak, dan batang besi raksasa itu terguncang dan terbang keluar dari tangannya. Hal yang sama berlaku untuk Long Chen, ke LCIW tidak bisa mengatasinya, tapi Long Chen sudah siap. Dia telah bermain melawan Huo Qian Wu, yang juga putra Destiny, dan mengetahui kengerian Destiny Roulette. Long Chen berbalik, tangan besar ditutupi bintang, dan menamparkan wajah besar pembangkit tenaga iblis. Ledakan. Pria kuat iblis itu ditampar oleh Long Chen, dan Long Chen meraih bulan jahat lunas dengan tangan lainnya, kekuatan darah naga melonjak, dan di atas bulan jahat lunas, enam rune langit terbuka menyala pada saat yang sama naik, apisau jatuh di pembangkit tenaga iblis. Rangkaian gerakan Long Chen seperti air yang mengalir. Melukai, mencabut pisau, memutar, menamparkan wajah, mengambil pisau, dan menebas selesai dalam sekejap. Slash, pembangkit tenaga Demon Rache tidak punya waktu untuk memblokir dengan senjata. Ledakan. Demon Rache Heavenly Sage meraung, tangannya terbuka lebar, dan Destiny Roulette di belakangnya dipanggil olehnya sebagai perisai untuk menahan pukulan Long Chen. Keduanya mundur. Namun, wajah pembangkit tenaga Heavenly Saint Ras Iblis berubah, dan celah kecil dipotong oleh pisau Long Chen pada rolet takdirnya. Namun, saat dia ketakutan dan marah, orang-orang Long Chen bergegas ke arahnya lagi seperti sambaran petir. Pada saat ini, Long Chen berada di atas angin. Kekuatan takdir tidak bisa mengalir dengan bebas, inilah waktu terbaik untuk membunuhnya. Ledakan. Namun, tepat ketika Long Chen ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa membunuh pembangkit tenaga Iblis sekaligus, tanah tiba-tiba runtuh, dan Long Chen tanpa sadar tersedot, tidak hanya dia, tetapi pembangkit tenaga Iblis dan pembangkit tenaga darah. Orang itu juga berseru dan tersedot ke tanah. Bab 4896, Gerbang Ruang Bawah Tanah Long Chen tampaknya ditelan oleh mulut besar, dan matanya hitam pekat. Dalam kegelapan, ruang dan waktu tidak teratur, membentuk kekuatan sobek yang kuat. Jika Long Chen tidak dalam kondisi darah naga, kemungkinan besar akan terkoyak. Tubuh jatuh dengan cepat dan tidak dapat dikendalikan, tetapi persepsi Long Chen dengan jelas melihat bahwa sosok itu tidak jauh darinya, Long Chen bahkan tidak memikirkannya, bulan jahat lunas menebas. Pokoknya di sini cuma mereka bertiga, siapapun dia, kita potong dulu. Kapan? Sebuah pisau jatuh, percikan api memercik, untuk sementara menerangi kegelapan di depannya, Long Chen menebas penggaris besi berwarna darah, dan orang yang ditebas olehnya adalah ras darah yang kuat. Pada saat ini, rolet nasib di belakang pembangkit tenaga ras darah telah dibuka, dan kabut berwarna darah menyelimuti seluruh orang. Jelas, bahkan putra takdir, di bawah pengaruh semacam ini, jika dia tidak bertahan dengan seluruh kekuatannya, dia akan tercabik-cabik. Ketika percikan api memercik, Long Chen menemukan bahwa pembangkit tenaga iblis itu jauh, dan Long Chen mendengus dingin. Kalau begitu bersihkan dirimu terlebih dahulu dan serahkan semua harta yang kamu miliki ke laosu. Bulan jahat lunas di tangan Long Chen membanting, dan kekuatan hisap yang kuat melekat pada senjata lawan, dan pembangkit tenaga ras darah ditarik oleh Long Chen tanpa sadar. Panggilan Pedang panjang Long Chen ditarik ke belakang, kaki kirinya ditendang keluar, dan dia langsung menuju ke rumah harta karun garis keturunan lawan. Langkah ini jahat dan kejam. Penguasa besi dari pembangkit tenaga klan darah tersedot oleh bulan jahat lunas Long Chen, dan dia terkejut. Dia belum pernah melihat trik aneh seperti itu, dan sangat sulit baginya untuk jatuh dengan cepat saat ini. Mengontrol sosok itu, Long Chen ditarik ke depan dalam sekejap. Penggaris besi berwarna darah di tangan kanan tidak bisa digunakan. Melihat Long Chen menendang, seseorang membungkuh, mengarah ke kaki Long Chen dengan ujung siku kirinya, dan menghantamnya. Tepat saat dia membanting sikunya, sikunya bersinar, dan rune berdarah samar muncul dari pakaiannya. Serangan yang tampaknya acak ini ternyata merupakan langkah mematikan. Panggilan. Namun, dengan sikunya yang kuat, dia benar-benar memukul lubang. Langkah Long Chen ternyata merupakan langkah yang salah. Dengan cara ini, dia setara dengan mengirim kepalanya ke Long Chen. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa tidak enak, tepat ketika saya hendak mundur, sekuntum bunga tiba-tiba muncul di depan mata saya. Tepuk-tepuk-tepuk. Ketika Long Chen melambaikan tangannya, dia menamparkan 16 tamparan besar. Suara renyah itu seperti menyalakan petasan. 16 tamparan besar dilakukan sekaligus. Mulut besar itu terbuka dengan tajam. Aku pergi. Ketika pembangkit tenaga ras darah membuka mulutnya, rambut Long Chen berdiri tegak, dan dia hampir secara naluriah mengayunkan pisaunya di depan pintu. Kapan? Dengan ledakan keras, Long Chen mengerang, separuh tubuhnya mati rasa karena shock, dan dia terbang keluar. Long Chen baru saja melihat bahwa apa yang dimuntahkan oleh pembangkit tenaga ras darah sebenarnya adalah belati berwarna darah yang panjangnya hanya 3 inci, yang juga merupakan senjata ilahi yang menakutkan. Belati kecil dapat mengejutkan Long Chen hingga hampir memuntahkan darah, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan pukulan ini. Hal yang paling menakutkan adalah Long Chen tidak memiliki akal sehat sama sekali sebelum pembangkit tenaga klan darah memuntahkannya. Jika bukan karena persepsi Long Chen yang luar biasa dan reaksinya seperti listrik, dia pasti akan terbunuh oleh pukulan ini dalam sekejap. Orang baik, cukup yin, ada senjata yang disembunyikan di mulutmu, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya, apakah kamu punya senjata di pantatmu? Long Chen tidak bisa membantu tetapi berteriak. Pembangkit tenaga ras darah melewatkan satu pukulan, dan bahkan diejek oleh Long Chen, dan dia sangat marah. Anda harus tahu bahwa belati adalah salah satu senjata kelahirannya, terutama digunakan untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Belati ini adalah harta warisan keluarga mereka. Setiap generasi master akan mengintegrasikan wawasan seumur hidup mereka ke dalam belati di saat-saat terakhir hidup mereka, dan memberikan pemahaman kepada generasi master berikutnya. Memiliki belati ini, pembangkit tenaga ras darah setara dengan memiliki wawasan kultivasi dan pengalaman tempur puluhan generasi. Belati ini juga merupakan senjata rahasianya. Ini tidak mudah digunakan. Setelah digunakan, itu adalah gerakan yang pasti membunuh, hampir tidak pernah terlewatkan. Tapi hari ini, pada jarak sedekat itu, di bawah perhitungan yang ceroboh, dia masih diblokir oleh Long Chen. Dia kaget dan marah, mendengarkan ejekan Long Chen di telinganya, dan matanya hampir menyemburkan api. Datang! Tetapi saat ini mereka dalam keadaan jatuh dengan cepat, dia tidak bisa bergegas ke Long Chen, dia hanya bisa melihat Long Chen terus menjadi sombong dan mendominasi di kejauhan. Jangan jatuh ke tanganku, atau aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Pembangkit tenaga ras darah mengertakkan gigi. Cepat dan serahkan bayinya, jika tidak, kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Long Chen membawa lunas si Iwe dengan angkuh. Perlombaan darah yang kuat meraung, persetan, kami baru saja membuka pintu ruang bawah tanah, dan kamu datang. Karena kamu pintu ruang bawah tanah akan lepas kendali. Jadi kamu belum berhasil. Sepertinya saya datang tepat. Ketika Long Chen mendengar ini, dia tiba-tiba tersadar, artinya, harta yang dikatakan monian masih ada. Itu benar, kami kebetulan kekurangan objek pengorbanan darah, dan kamu datang pada waktu yang tepat. Pada saat ini, tawa suram dari pembangkit tenaga iblis datang dari kegelapan di kejauhan. Long Chen tersenyum dan berkata, saya pikir itu adalah rencana yang paling layak bagi saya untuk mengorbankan darah kalian berdua, dan kemudian mengambil harta di dalamnya. Harta karun. Apakah Anda tahu harta karun apa yang ada di sini? Pembangkit tenaga ras darah mencibir. Tidak peduli harta apa yang dia miliki, selama itu adalah harta, itu pasti berhubungan denganku. Harta tanpa pemilik adalah milikku, dan harta dengan pemilik juga milikku. Singkatnya, selama yang saya inginkan, semuanya milik saya. Long Chen acuh tak acuh. Ketidaktahuan. Bodoh. Pembangkit tenaga ras darah dan pembangkit tenaga iblis mendengus pada saat bersamaan. Ledakan. Tiba-tiba seluruh ruang bergetar hebat, dan Long Chen berhenti jatuh, tetapi pemberhentian itu datang terlalu tiba-tiba, seolah-olah menabrak sesuatu dan berhenti, Long Chen terguncang oleh darah dan hampir memuntahkan darah. Namun, ketika dia menginjak tanah gelombang maju selangkah, mengikuti pisaunya, dan menebas ke arah ras darah yang kuat mengikuti ingatannya. Kekuatan klan darah juga terguncang oleh kekuatan penghentian darurat, membuat mereka pusing. Baru saja pulih, angin pedang bersiul, dan itu sudah ada di depannya. Pembangkit tenaga ras darah meraung, dan penggaris besi di tangannya horizontal, bahkan dalam kegelapan yang tak berujung, dia masih secara akurat memblokir pisau Long Chen. Kapan? Yang satu siap menyerang, yang lain bergegas menyerang, dan pembangkit tenaga ras darah menderita kerugian besar. Sebelum kidan darah seluruh tubuh stabil, dia ditebas oleh Long Chen, dan setegup darah menyembur keluar. Long Chen menghancurkan pembangkit tenaga klan darah dengan pisau, tetapi sudah terlambat untuk membuat pisau, membawa sisa kekuatan pisau untuk mengusir pembangkit tenaga klan darah. Bulan jahat lunas membuat putaran besar dan menebas di belakangnya. Ledakan. Bulan jahat tulang naga disayat pada batang besi besar. Ternyata iblis itu kuat. Akibatnya, dua senjata magis berpotongan, dan Long Chen terkejut mundur beberapa langkah, dan iblis datang untuk mendukung. Pria kuat itu bahkan berguling dan merangkak dan terbang jauh. C. Baru dua kali ini. Kalian berdua bukan lawan Huo Qian Wu saat kalian bergabung, jadi kalian berani meletakkan garpu di depan kalian, Long Sanyai. Long Chen memukul mundur pembangkit tenaga iblis dengan pisau, dan lunas si weh membawanya di bahunya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Setelah pengujian terus-menerus, dia menemukan bahwa kekuatan sebenarnya dari keduanya lebih lemah daripada Huo Qian Wu. Berdasarkan ini, Long Chen telah mengamankan kemenangan. Om. Tiba-tiba dunia gelap menyala, dan ketika saya melihat segala sesuatu di sekitar saya, bahkan dengan keberanian Long Chen, saya terkejut. Idiot. Kamu berada dalam situasi putus asa dan bahkan tidak mengetahuinya. Sekarang kamu tidak bisa melarikan diri. Pembangkit tenaga klan darah menyeka darah di sudut mulutnya, dan senyum ganas muncul di wajahnya. Bab 4897, Associate Emperor. Di depan Anda ada aula kosong, dengan radius puluhan ribu mil. Saat aula menyala, Long Chen melihat delapan kerangka besar di sekitarnya. Empat dari mereka berbentuk manusia, tetapi mereka sangat besar, tingginya ratusan mil, dan tubuh mereka sudah layu, tetapi tekanan darah di tubuh mereka membuat Long Chen bergidik. Empat tubuh lainnya adalah monster berkepala empat. Mereka memiliki penampilan yang aneh, kepala ular dan tubuh elang. Mereka merangkak di tanah. Meskipun mereka telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuh mereka masih dipenuhi energi iblis, membuat orang takut untuk mendekati mereka. Jadi, kamu di sini untuk mereka. Pada saat itu, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa empat binatang purba dan empat makhluk humanoid aneh berasal dari ras iblis dan ras darah. Ini adalah tujuan mereka. Aku mengerti sekarang, sudah terlambat. Pria kuat iblis itu berkata dengan murung. Kamu bahkan tidak tahu di mana tempat ini, dan kamu masuk begitu saja. Kamu hanya bunuh diri. Klan darah yang kuat mencibir, demi kematianmu yang akan segera terjadi, biarkan kamu menjadi hantu yang jelas, ini adalah medan perang di zaman kuno. Darah dan iblisku yang kuat binasa di sini. Meskipun mereka mati, garis keturunan, roh, dan wasiat mereka abadi. Kami datang ke sini untuk menerima warisan nenek moyang kami. Dan kamu idiot, memasuki dunia ini, menunggumu, akan ada kematian dan keputus asaan tanpa akhir. Petik 2. Aku akan pergi, Monian, bukankah kamu mengatakan ada harta karun di sini? Kamu yakin? Long Chen tertegun. Dia melihat lebih dekat dan memastikan bahwa kecuali delapan mayat, tidak ada yang tersisa. Harta karun yang dia katakan adalah delapan mayat ini, kan? Apakah ada kegunaan untuk rambut? Apakah Anda menggunakannya untuk membuat sup? Long Chen tercengang dan tidak bisa menahan omelan. Bodoh, kamu telah tertipu, sekarang kamu hanya menunggu dengan tenang sampai kematian datang. Pembangkit tenaga ras darah mencibir. Bu, aku sudah melihatmu sepanjang waktu, tapi wajahmu tidak sakit lagi. Aku akan menamparmu beberapa kali lagi untuk membuatmu sadar. Long Chen sangat marah dan menginjak tanah, yang sekeras besi, Long Chen mundur, dan ada celah, dan pria itu sudah terbang keluar, langsung menuju pembangkit tenaga ras darah. Sialan, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Pembangkit tenaga ras darah juga marah. Dia ditampar terus-menerus oleh Long Chen sebelumnya, yang dianggap sebagai rasa malu terbesar dalam hidupnya. Kisah lama Long Chen diangkat lagi, dan amarahnya muncul dalam sekejap, memegang penggaris besi berwarna darah, mengalir deras. Ledakan. Kedua senjata itu bertabrakan lagi, dengan ledakan keras, tubuh Long Chen bergoyang, tetapi pembangkit tenaga ras darah terguncang bola balik, dan dia sama sekali bukan tandingan Long Chen. Meskipun pembangkit tenaga ras darah juga sangat kuat, kekuatannya setingkat di bawah Huo Qian Wu, dan persenjataan suci surgawi di tangannya juga satu tingkat lebih buruk daripada cambuk tulang Yanlong milik Huo Qian Wu. Dia bertarung beberapa trik dengan Long Chen sebelumnya, dan dia menderita kerugian besar. Sekarang Long Chen masih di puncaknya, tetapi semangatnya rendah dan dia sedikit tidak berdaya. Mencabik-cabikku, dengan keterampilan kucing berkaki tigamu untuk memukul pantat anak kecil. Long Chen membanting klan darah yang kuat kembali, mencibir, dan tidak memberinya kesempatan untuk berkumpul kembali sama sekali. Dengan satu putaran, orang-orang berjalan dengan pisau, seperti embusan angin. Kapan? Momentum Long Chen seperti embusan angin, tirani dan mendominasi. Jika dia tidak bergerak, itu akan menjadi petir. Potong terbang keluar. Panggilan. Long Chen mengambil tiga langkah berturut-turut, dan setiap kali dia mengambilnya, dia menciptakan hantu di langit, membuat orang tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu. Kecepatannya terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata telanjang. Saat ini, klan darah yang kuat tidak punya tempat tujuan. Di belakangnya ada mayat besar, tetapi ketika dia bersandar pada mayat besar itu, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia melihat Long Chen menebas dengan pisau. Menebas, dia mendengus dingin, memegang gigi besi berwarna darah di depannya. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Mayat besar di belakangnya bergerak sedikit, diikuti oleh garis-garis berwarna darah, terbang keluar dari tubuhnya seperti tembakan, dan bergegas menuju klan darah yang kuat. Ledakan. Long Chen menebas dengan satu pisau. Dia berpikir bahwa pisau ini dapat mengejutkan orang kuat klan darah menjadi tujuh lubang dan berdarah, tetapi dia tidak menyangka bulan jahat lunas itu terkejut dan melompat, mulut harimau itu robek, darah mengalir, dan orang-orang mundur ke belakang. Setelah selusin langkah, dia nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Long Chen memandang pembangkit tenaga ras darah dengan ekspresi terkejut, dan baru kemudian dia menyadari bahwa pada mayat besar itu, ada rune berwarna darah yang berbondong-bondong ke pembangkit tenaga ras darah. Pantas saja orang ini sepertinya kesurupan, dan kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ternyata kekuatan tadi bukan miliknya sama sekali, melainkan milik mayat. Ku bilang, tempat ini sialan untukmu. Bahkan jika kekuatanmu sedikit lebih kuat dari kami, kamu tetap tidak bisa lepas dari akhir kematian. Pembangkit tenaga iblis di kejauhan mencibir. Saat ini, dia sedang berdiri di atas mayat binatang iblis. Energi iblis perlahan mengalir ke tubuhnya dari mayat binatang iblis. Auranya dengan cepat meningkat. Pada saat ini, pembangkit tenaga ras darah menyekan oda darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan senyum muram, saya akui bahwa kekuatan anda lebih tinggi dari saya, tetapi itu tidak masuk akal. Sekarang, saya menerima darah dan warisan leluhur saya. Kekuatanmu tidak layak disebut di depanku. Petik 2. Agak menarik. Longchen menjabat tangannya, tangannya mati rasa karena sok. Dia melihat orang kuat klan darah, dan kemudian melihat orang kuat klan iblis, dan dia langsung pergi ke monster besar. Namun, sebelum Longchen mendekati binatang itu, pola sihir muncul di binatang itu dan langsung menuju ke Longchen. Dan pesonanya. Longchen kaget dan menebas pesona dengan pisau. Ledakan. Akibatnya, terjadi ledakan gelombang penghalang tidak pecah, tetapi Longchen diguncang dan digulirkan. Hahaha, kamu bodoh, kamu pikir kamu ini siapa? Bisakah anda menembus cahaya pelindung dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar? Konyol melihat penampilan malu Longchen. Pembangkit tenaga ras darah dan pembangkit tenaga iblis tertawa terbahak-bahak. Pusat kekuatan kekaisaran. Jangan membodohi orang. Longchen mencibir. Tidak, dia tidak membodohimu, makhluk-makhluk ini memang pembangkit tenaga semi-imperial. Saat ini, suara Kian Kun ding terdengar. Apa itu pembangkit tenaga listrik kuasi imperial? Longchen buru-buru bertanya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang membudidayakan sembilan meridian surgawi. Kuali Kian Kun berkata. Sembilan kapal surgawi. Jantung Longchen berdetak kencang. Anda harus tahu bahwa Sing Wu Jiang hanya mengembangkan satu kapal surgawi, dan dia sudah menjadi satu-satunya petapa surgawi. Mayat kuno ini benar-benar membudidayakan sembilan kapal surgawi sebelum mereka hidup. Tidak mengherankan jika setelah bertahun-tahun mati, dia masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendekat. Aku akan mengambilnya. Longchen memutuskan untuk melemparkan mereka ke ruang yang kacau dan membiarkan tanah hitam menyerapnya. Dengan cara ini, kekuatan ruang yang kacau akan meningkat lagi. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa menerimanya. Kuali Kian Kun berkata. Kalau begitu, maka aku akan membunuh mereka berdua terlebih dahulu. Longchen menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan pil anoda darah naga. Ledakan. Namun, Pada saat ini, tanah di aula mulai retak, dan kemudian bagian tengahnya menonjol tinggi, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah dari tanah. Itu adalah pembangkit tenaga ras darah yang terpana oleh pemandangan di depannya. Bab 4898, Kristal Ungu. Ledakan. Tanah di tengah Candi retak, dan kristal ungu dengan diameter beberapa ratus meter muncul. Kristal ungu besar itu seperti pupil. Begitu itu muncul, Longchen merasakan getaran di jiwanya, seolah-olah semua rahasia di tubuhnya, semuanya terlihat. Kristal ungu besar bertatahkan delapan rantai kristal ungu. Saat kristal ungu perlahan naik, rantai itu terlepas dari tanah dan menjadi semakin lama. Ketika dia melihat arah mereka, Longchen tiba-tiba membeku. Terkejut. Arah yang ditunjuk oleh delapan rantai itu persis di mana delapan mayat kuno itu berada. Lalu terdengar ledakan keras, semua rantai terlepas dari tanah, dan delapan mayat itu bergetar hebat. Seperti yang Longchen duga, delapan rantai mengunci pergelangan kaki mayat-mayat ini. Sebelum rantai tertutup lumpur, tidak ada yang terlihat. Sekarang adegan ini muncul, Longchen segera mengerti bahwa kristal ungu inilah yang terperangkap. Delapan mayat kuno. Orang ini Monian luar biasa, dia benar-benar memiliki harta karun. Jantung Longchen berdetak kencang. Pada saat ini, dia sangat terkesan dengan indra penciuman Monian yang tajam. Orang ini sama sekali tidak mengetahui situasi di sini, tetapi dia memutuskan bahwa pasti ada harta karun di sini. Pantas saja pria ini selalu mengaku sebagai pemburu harta karun. Selama itu adalah harta terpendam, dia bisa melihatnya. Meskipun saya tidak tahu apa kristal ungu ini, tetapi melihat bahwa itu dapat mengunci delapan mayat kuno, saya tahu bahwa benda ini pasti harta karun, dan harta yang dikatakan Monian pasti mengacu padanya. Berdengung. Di atas kristal ungu, cahaya ilahi beredar, dan ada enam jenis riak aneh yang begelombang bola balik, seperti ikan yang berenang. Mereka terkejut menemukan bahwa mereka tidak dapat menyerap kekuatan mayat-mayat itu. Hal yang paling menakutkan adalah energi yang mereka serap sebelumnya mengalir kembali ke mayat. Hei hei hei. Melihat adegan ini, Long Chen segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tertawa sinis, dan membawa lunas bulan jahat selangkah demi selangkah menuju pembangkit tenaga ras darah. Pada saat ini, pembangkit tenaga ras darah panik. Tanpa kekuatan mayat, dia sama sekali bukan lawan Long Chen. Saat ini, melihat Long Chen datang, kulit kepalanya kesemutan. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa aku akan dipotong menjadi delapan bagian. Sejujurnya, saya pernah mendengar ada lima kuda yang memotong-motong mayat, tetapi saya tidak begitu mengerti bagaimana cara memotongnya menjadi delapan bagian. Sesuai. Long Chen berjalan menuju pembangkit tenaga kelan darah, matanya melihat bola balik ke pembangkit tenaga kelan darah, seolah mencari titik perpecahan yang optimal. Rambut pria kuat itu berdiri tegak, tidak marah, tapi ketakutan. Ini ruang tertutup, ruang tidak rusak, mereka tidak bisa keluar sama sekali. Dan jika Anda ingin membuka ruang, Anda harus meminjam aura kaisar di mayat-mayat ini. Alasan mengapa mereka datang ke sini adalah karena para pengkhianat umat manusia telah membantu mereka menjelajah. Ternyata keempat penjaga kota Demon Demon City selalu berkolusi dengan berbagai klan, terutama sekte bergerigi dan klan darah yang paling dekat hubungannya. Ketika mereka mengetahui bahwa ada mayat kuno di bawah tanah, mereka meneruskan berita itu ke klan darah. Namun, pembukaan Gunung Tianmu di masa lalu telah diperiksa secara pribadi oleh Shingu Jiang. Meskipun ras darah bukanlah iblis, itu bukan ras manusia. Shingu Jiang dapat membiarkan mereka masuk atau membiarkan mereka keluar. Shingu Jiang sudah lama tidak senang dengan sektejek, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan klan darah masuk, jadi klan darah hanya bisa menatap kosong, dan klan iblis itu sama, apalagi masuk, mereka bahkan tidak berani untuk mendekati Gunung Tianmu. Tapi kali ini berbeda. Keluarga Shing tidak memeriksa mereka satu persatu, dan Wakil Ketua Aula Kuil Dewa Api datang untuk memastikan bahwa mereka dapat memasuki Gunung Tianmu dengan aman, jadi mereka datang dengan tidak hati-hati. Ketika keduanya memasuki Gunung Tianmu, mereka bergegas ke sini untuk pertama kalinya. Meskipun iblis yang kuat tiba lebih dulu, dia menemukan bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat merangsang induksi mayat iblis bawah tanah. Buka dunia bawah tanah. Belakangan, ras darah yang kuat datang. Awalnya, keduanya cemburu satu sama lain, tetapi mereka segera mengetahui bahwa untuk membuka dunia bawah tanah, mereka harus bekerja sama. Jadi mereka berdua bersumpah dengan darah jiwa mereka sendiri bahwa mereka tidak akan pernah menyerang satu sama lain sebelum meninggalkan Gunung Tianmu. Meskipun darah dan iblis sangat kejam, mereka tidak berani melanggar sumpah darah ini. Ketika kedua belah pihak bersumpah, mereka mulai bekerja sama, dan mereka berdua membutuhkan beberapa hari untuk sepenuhnya mengaktifkan lorong dunia bawah tanah. Akibatnya, kekuatan keduanya juga berkurang banyak. Jika tidak, bahkan jika mereka lebih lemah dari Huo Qian Wu, bagaimanapun juga, mereka adalah putra takdir, dan mereka tidak akan terlalu lemah, tetapi mereka dipukuli oleh Long Chen dan tidak dapat melawan. Namun, keduanya juga tidak beruntung. Tepat setelah pembukaan selesai, bagian itu belum terbentuk, dan Long Chen datang. Sekarang mereka bertiga memasuki dunia bawah tanah, mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada kristal misterius di sini, yang mengunci delapan mayat ini. Mereka memiliki niat untuk menghancurkan kristal itu, tetapi bagaimana Long Chen bisa memberi mereka kesempatan ini? Melihat Long Chen datang selangkah demi selangkah, darah dan pembangkit tenaga iblis sangat cemas hingga keringat didahi mereka berjatuhan. Menggabungkan darah dan jiwa kami, menghancurkan segel Tiantong, kekuatan kami adalah milikmu. Pada saat ini, perasaan ilahi datang. Meskipun itu hanya perasaan ilahi, itu meledak dalam jiwa ketiganya pada saat yang bersamaan. Kepala Long Chen berdengung, dan jiwanya hampir meledak. Tidak baik. Wajah Long Chen berubah gelombang dia tahu bahwa perasaan ilahi dikirim oleh mayat-mayat kuno itu, dan mereka disegel oleh kristal ungu. Ini untuk menggunakan kekuatan takdir untuk membuka segel. Jika mereka berhasil dan kedua pria itu menggabungkan kekuatan delapan mayat kuno, itu mungkin benar-benar telah dipotong-potong. Mereka harus diblokir. Sayap guntur di belakang Long Chen berkibar, bergegas menuju pembangkit tenaga kelandarah dengan kecepatan tercepat. Enam rune langit terbuka di lunas bulan jahat semuanya menyala, dan pisau memotong kepala pembangkit tenaga kelandarah. Pada saat Long Chen mengangkat pedangnya dan jatuh, kerangka besar di belakang pembangkit tenaga kelandarah bergerak, dan sepasang tangannya yang besar perlahan-lahan terulur untuk membungkus pembangkit tenaga kelandarah. Ledakan. Long Chen menebas tangan besar itu dengan pisau, dan akibatnya, terdengar suara yang mengejutkan, dan telapak tangan Long Chen terguncang menjadi darah dan daging, dan bulan jahat lunas tidak bisa menahannya dan terbang keluar. Hahaha, Long Chen, tunggu saja kematian datang, aku akan membiarkanmu merasakan rasa dari masalah besar. Perlombaan darah yang kuat dilindungi. Dia melihat penampilan malu Long Chen melalui jari-jarinya, dan tiba-tiba tertawa dengan arogan. Long Chen tidak punya waktu untuk marah, dan dia mengingat tulang naga si Iwe dengan tangan besar, dan dia akan bergegas ke pembangkit tenaga iblis. Pada saat ini, mayat iblis di belakang pembangkit tenaga iblis membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan pembangkit tenaga iblis. Om. Tiba-tiba, roda takdir yang besar muncul di atas dua mayat kuno itu. Pada saat itu, wajah Long Chen berubah. Mereka menyelesaikan fusi begitu cepat. Jika dua mayat kuno dibangkitkan melalui roda takdir, selesai sudah. Panggilan. Tepat ketika Long Chen sedang berpikir tentang bagaimana menghentikan mereka, tiba-tiba Long Chen terpelintir dan diteleportasi ke dalam kristal ungu dalam sekejap. Bab 4899, Selamat tinggal Tiantong. Om. Kekuatan isap yang sangat besar menyedot Long Chen ke dalam kristal ungu, tidak memberi Long Chen kesempatan untuk berjuang sama sekali, dan di hadapan kekuatan yang kuat itu, Long Chen tidak memiliki kekuatan untuk berjuang, dan langsung ditarik menjadi ungu di dunia. Tanah sehalus cermin, langit biru, dengan beberapa awan mengambang di langit, tenang dan damai, di sini Long Chen bahkan melupakan kecemasannya sebelumnya. Selamat datang teman. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang dari belakang Long Chen. Long Chen menoleh untuk melihat dan melihat seorang pria parubaya berpakaian putih dengan wajah anggun berdiri di depan Long Chen. Ketika Long Chen melihat wajahnya dengan jelas, dia terkejut. Karena Long Chen menemukan bahwa pria tampan dan anggun ini memiliki mata ungu seperti permata. Di mata itu, enam pola ilahi mengalir, dan sepertinya dia bisa melihat lintasan langit dan bumi. Enam jalan, mata langit. Long Chen tidak menyangka bahwa dia akan bertemu lagi dengan kekuatan keluarga Tiantong di sini, tetapi pria anggun ini hanya memiliki satu mata, mata lainnya telah runtuh, dan bola mata di dalamnya telah menghilang. Aku benar-benar kasar, kuharap aku tidak membuatmu takut. Pria anggun itu tersenyum meminta maaf kepada Long Chen. Senior, sama-sama, apa yang terjadi? Long Chen bertanya. Pria anggun itu berkata, saat itu, ada huru hara dari semua ras, dan hampir semua ras mengepung dan menindas umat manusia. Saat itu, para pemimpin umat manusia seperti Jiuli, Zixue, Tiantong, del melancarkan serangan panik. Dan saya bermain melawan delapan dari mereka pada saat itu, tetapi sayangnya saya terlalu lemah untuk mengalahkan mereka, jadi saya harus meledakan mata surgawi dan membunuh mereka. Petik 2. Terlalu lemah. Long Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan untuk beberapa saat. Jika bukan karena Qian Kun Ding memberitahu kekuatan mayat-mayat itu, Long Chen akan mempercayainya. Saya hanya mendengar pria anggun itu melanjutkan, tapi saya hanya bisa membunuh tubuh mereka, tetapi tidak jiwa dan keinginan mereka. Krune darah yang tersisa di tubuh mereka masih memiliki kekuatan yang kuat. Jika mereka tidak disegel, mereka masih bisa dilahirkan kembali. Jadi, saya menggunakan Tiantong lain untuk menyegel diri saya dengan mereka. Lagi pula, kekuatanku tidak bagus, menyeret mereka untuk tidur bersama bukanlah hal yang memalukan bagi keluarga Tiantong. Petik 2. Long Chen memandang pria bermata satu ini. Dari tubuhnya, Long Chen tidak bisa melihat kemarahan atau penyesalan apapun. Dia sepertinya anak laki-laki besar yang baik hati. Dengarkan dia, setiap kata begitu menghibur. Game penyembuhanku. Dan dari nadanya, yang disebut kekuatan buruk bukanlah semacam harga diri, juga bukan rendah hati, tetapi menurutnya begitu. Senior, apakah kamu membencinya? Tanya Long Chen tiba-tiba. Pria parubaya itu tertegun sejenak. Melihat Long Chen, dia sepertinya mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Dia menganggup dan berkata, awalnya aku membencinya, tapi aku berhenti membencinya nanti. Pernahkah kamu melihat awan di langit? Long Chen menganggup. Begitu dia masuk, dia melihat ada begitu banyak awan mengambang di langit yang luas, yang sangat mencolok. Pria itu menghela nafas dan berkata, saat aku menggunakan semua kekuatanku untuk menyegel mereka, di duniaku, awan gelap menutupi seluruh langit. Awan gelap itu adalah kebencianku. Aku membenci mereka karena menghancurkan dunia, menghancurkan kehidupan yang tenang, dan menyebabkan banyak orang mati karena kebencian. Aku benci mereka karena membiarkanku meninggalkan tuanku yang terhormat, keluarga ku tercinta, dan mereka pasti sangat kesakitan saat aku mati. Suara pria itu rendah, seolah-olah dia terjebak dalam ingatan jangka panjang. Dia melihat awan yang mengambang di langit dan berkata, seiring berjalannya waktu, awan gelap itu berangsur-angsur menghilang, dan saya tidak terlalu membencinya lagi. Karena aku tidak memiliki kekuatan untuk membenci lagi, sekarang hanya tersisa empat awan mengambang di duniaku, dan dia adalah cinta di hatiku. Petik 2 Dia menunjuk ke yang terbesar dari mereka, dengan senyum di wajahnya dan kelembutan di matanya, dia adalah istriku, wanita yang lembut dan cantik, wanita bodoh yang telah mencurahkan semua perasaannya yang sebenarnya kepadaku. Saya akan memberikan segalanya untuknya. Ketika saya melihatnya untuk pertama kali, saya bersumpah bahwa saya akan menjadikannya wanita paling bahagia di dunia. Tiga awan kecil yang mengambang itu adalah anak-anak kita. Kelahiran mereka membuat kita merasa sangat bahagia. Mereka adalah kelanjutan hidup kita. Aku bersumpah tidak akan ada yang menyakiti mereka. Tapi, orang yang ingin kulindungi, gagal kulindungi, orang yang ingin kulindungi hanya bisa mendengar kabar buruk kematianku. Aku tidak bisa membayangkan adegan ketika mereka mendengar kabar buruk. Mendengar ini, hati Longchen tiba-tiba menegang, dia merasakan sakit yang tak tertandingi, itulah yang paling dia takuti untuk dilihat. Dia tidak bisa membayangkan, jika suatu hari dia mati dalam pertempuran, Hongyan dan saudara-saudaranya, betapa sakitnya untuk menanggung. Aku benci itu, aku benci kekejaman mereka, dan aku benci ketidakmampuanku sendiri, tapi seiring berjalannya waktu, aku tidak bisa mengingat banyak lagi. Saya lupa detail rekaman pertempuran itu, saya tidak bisa menyebutkan nama saudara-saudara yang bertarung berdampingan, dan saya bahkan tidak ingat siapa mentor saya. Aku hanya bisa mengingat mereka sekarang. Saya ingin membenci mereka, tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk membenci mereka. Saya takut karena kebencian, saya akan melupakan orang terpenting di hati saya. Pria parubaya itu memandangi awan di langit dengan kelembutan di matanya. Keempat awan ini adalah hal terpentingnya gelombang. Longchen berkata dengan sungguh-sungguh, senior, jangan benci, aku akan keluar nanti, tiup saja untuk membalaskan dendammu sehingga kamu bisa melepaskan segelnya dan pergi mencari milikmu. Cinta, petik 2. Longchen merasakan sakitnya orang parubaya. Dia bersumpah untuk membunuh mayat-mayat ini dan membiarkannya lepas dari perbudakan. Hanya saja Longchen tidak tahu kalau istri dan anaknya masih ada. Bagaimana jika dia bereinkarnasi dan menikah dengan istri orang lain? Namun, Longchen tidak berani menanyakan kata-kata yang menyayat hati ini, berpikir dalam posisi yang berbeda. Ini mungkin bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Kegigihan yang tak terhitung jumlahnya adalah motivasi yang selalu mendukungnya. Pria parubaya itu berkata, Terima kasih temanku, tetapi karena kekuatanku tidak sebaik mereka, aku telah melepaskan kekuatan reinkarnasi untuk menyegel mereka. Ini. Longchen sangat sedih, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Jangan sedih, sebagai pejuang keluarga Tiantong, saya tidak mempermalukan keluarga Tiantong. Sebagai suami, saya bisa melindungi istri saya. Sebagai ayah, saya tidak mempermalukan anak-anak saya. Ini sudah cukup, saya sangat isi. Pria parubaya memandang Longchen dan sedikit tersenyum. Longchen menatap pria parubaya itu, dan hatinya penuh kesedihan. Dia membenci perang, tetapi selalu ada begitu banyak orang yang terus melancarkan perang. Mereka tidak akan pernah mengerti rasa sakit yang disebabkan oleh perang. Mereka tampaknya merasakan kebahagiaan tanpa akhir ketika mereka melihat orang lain menderita. Apakah makhluk di dunia ini benar-benar tanpa rasa kagum dan syukur? Ledakan. Pada saat ini, dunia ungu bergetar hebat, dan pria parubaya itu berkata. Serangan mereka telah dimulai. Bab 4900. Ledakan. Dunia ungu mulai bergetar, dan tanah seperti cermin mulai memiliki retakan kecil, dan seluruh dunia tampak runtuh. Senior mengirimku keluar, dan aku akan menemukan cara untuk membunuh mereka berdua. Longchen mengertakan gigi, dia siap menelan pil dragon blood extreme yang untuk melawan mayat kuno itu dengan sembrono. Jangan terburu-buru, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Kata pria parubaya itu. Senior bertanya, apakah kamu pernah bertemu klan Tiantong saya? Bagaimana klan Tiantong saya sekarang? Pria parubaya itu bertanya, dengan sedikit harapan dalam suaranya, tetapi juga sedikit ketegangan. Longchen ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata dengan sedikit kepala, saya telah bertemu dengan seorang senior dari keluarga Tiantong, tetapi situasi senior itu mirip dengan Anda. Pria parubaya itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan gugup, apakah keluarga Tiantong saya binasa? Seharusnya tidak demikian, setidaknya sejauh yang saya tahu, klan darah ungu masih ada, dan ada darah ungu yang mengalir di tubuh saya, Anda harus melihatnya, sedangkan untuk klan Jiuli, saya belum pernah melihat itu, tapi saya percaya pada darah ungu klan darah ada di sini, klan Jiuli juga harus ada di sana, karena mereka semua ada di sana, klan Tiantong pasti tidak akan terputus. Kata Longchen, dia hanya bisa menghiburnya seperti ini. Juli, Zixue, dan Tiantong semuanya adalah pemimpin umat manusia. Mereka memimpin umat manusia dan menciptakan dunia yang damai dalam kekacauan-kekacauan, mendapatkan persetujuan dari semua ras dan mencapai puncak kecemerlangan. Meskipun ada ras kuat lainnya di antara ras manusia, betapapun kuatnya ras ini, mereka tidak dapat dibandingkan dengan ketiga ras ini. Kamu belum pernah melihat suku Jiuli. Pria parubaya memandang Longchen dengan ekspresi terkejut. Ya, aku belum pernah bertemu seseorang dari klan Jiuli, ada apa? Apakah ada masalah dengan senior ini? Longchen bertanya dengan bingung. Pria parubaya memandang Longchen dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, yang membuat Longchen sangat bingung dan tidak tahu apa yang dia katakan salah. Ekspresi kesakitan muncul di wajah pria parubaya itu, sayangnya, hidup saya akan segera berakhir, dan saya hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, jadi saya hanya dapat menggunakannya pada mereka, jika tidak saya pasti akan menggunakan teknik pupil. Untuk melihat Tuhanku, bagaimana keluarga Tong sekarang? Senior, Anda dapat membiarkan saya mencoba, jika saya tidak bisa, Longchen buru-buru berkata, dia tahu bahwa senior dari keluarga Tiantong ini tidak dapat melihat situasi keluarga Tiantong sebelum dia meninggal, jadi dia tidak bisa sama sekali. Ketenangan pikiran. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai prajurit klan Tiantong, saya tidak bisa mundur kapanpun. Saya telah kehilangan segalanya, dan saat ini, saya tidak bisa melepaskan kebanggaan klan Tiantong saya. Namun, saya membutuhkan bantuan Anda. Saya perlu menggunakan kekuatan darah ungu Anda untuk mengaktifkan teknik pupil untuk membunuh mayat iblis dan mayat darah ini. Petik 2. Senior, bisakah kita mengubah pendekatannya? Longchen tiba-tiba memutar matanya. Cara apa? Pria parubaya itu bertanya. Saya ingin mayat-mayat itu, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya mengumpulkannya. Longchen bertanya. Diterima, Anda harus tahu bahwa mereka adalah pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Bahkan jika saya memiliki kemampuan untuk menerimanya, begitu mereka memasuki ruang hidup Anda, mereka akan langsung meledakan ruang hidup Anda, yang tidak seperti bunuh diri. Berbeda, kata pria parubaya itu. Dengan kata lain, kamu benar-benar bisa mengambilnya, kan? Longchen sangat gembira, dia hanya mendengar kata-kata yang paling penting, dan yang lainnya diabaikan. Pria parubaya itu tidak tahu apa yang akan dilakukan Longchen, tetapi dia mengangguk, namun, jika saya mengambil salah satu dari mereka, lingkaran penyegelan saya akan hancur. Setelah segel dibuka, mayat darah lainnya akan segera bangun setelah dibebaskan dari pengekangan. Tanpa lingkaran sihir, saya tidak bisa berurusan dengan mereka. Petik 2. Ruang saya tidak terbatas, kita bisa memasukkan semuanya ke dalam ruang saya. Longchen buru-buru berkata, suaranya penuh kegembiraan. Namun, kedua orang itu telah bergabung dengan mayat itu, dan dengan restu takdir, tidak ada cara untuk mengumpulkannya. Aku hanya bisa membantumu mengumpulkan paling banyak enam mayat, lalu kekuatanku akan hilang, dan dua sisanya, pria itu menjadi ragu-ragu. Senior, bisakah kamu percaya padaku? Anda hanya perlu mengumpulkan enam mayat untuk saya, dan serahkan sisanya kepada saya. Aku, Longchen, bersumpah demi hidupku, bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan gunung Tianmu hidup-hidup. Longchen berkata dengan wajah serius. Sangat disayangkan mayat-mayat ini dihancurkan. Jika mereka dilemparkan ke ruang yang kacau, Longchen bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana ruang yang kacau itu akan tumbuh. Longchen tahu bahwa alasan mengapa senior dari klan Tian Tong ragu-ragu adalah karena dia takut dua mayat yang tersisa tidak dapat ditangani oleh Longchen. Meroket ke tingkat yang mencengangkan. Tapi melihat jaminan serius Longchen, pria parubaya itu akhirnya mengangguk dan setuju dengan keputusan Longchen. Kayu peri. Om. Tiba-tiba ruang bergetar, Longchen terbang keluar dari dunia ungu, dan saat ini, aura mayat iblis dan mayat darah yang diberkati oleh darah yang kuat dan kekuatan iblis di aula berkembang dengan liar, dan mereka dengan cepat bergabung. Longchen, Saya menyarankan Anda untuk melepaskan perjuangan Anda, sehingga saya dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda kesenangan. Suara pembangkit tenaga ras darah datang. Saat ini, napasnya berubah gelombang bahkan suaranya berubah, seperti iblis tua dan haus darah yang meraung, setiap kata, seperti jarum baja, menyerbu jiwa Longchen, merusak keinginan Longchen. Lebih baik bagimu untuk menyerah. Jika Anda menyerah, saya dapat mempertimbangkan untuk membongkar Anda menjadi tujuh bagian agar jenazah Anda relatif lengkap. Longchen mencibir, di depan mayat. Ledakan. Longchen meraih rantai ungu itu. Pada saat itu, kekuatan iblis yang ganas menyerbu ke depan. Rambut panjang Longchen berkibar, dan dia berada di bawah tekanan tanpa akhir untuk sesaat. Pemaksaan yang mengerikan itu sepertinya menekannya. Jenderal Peledak. Sebenarnya paksaan semacam ini, goncangan kehendak jauh lebih besar daripada goncangan jiwa. Jika itu adalah orang biasa, tidak mungkin menahan goncangan keinginan ini, dan bahkan tidak berani bergerak. Namun, kemauan Longchen begitu kuat, menghadapi dampak semacam ini, hatinya masih sekuat besi, tanpa gentar sedikitpun, dan tanpa sedikitpun rasa takut, dia menarik rantai itu dengan kedua tangan. Ledakan. Mayat besar, yang dipegang oleh rantai, perlahan mendekati Longchen. Pada saat itu, pembangkit tenaga darah dan iblis tertegun. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Longchen, tetapi melihat postur ini, perasaan buruk muncul dari hati mereka. Om. Tiba-tiba rantai di tangan Longchen menyala dengan cepat. Ini adalah kekuatan senior dari keluarga Tiantong, dan Longchen membanting. Bayar saya. Longchen tiba-tiba menarik, dan mayat iblis besar itu terbang ke udara, diikuti oleh segel di tangan Longchen, dan ruang di belakang punggungnya bergetar, membentuk pusaran ruang besar, seperti mulut besar, bagi mereka. Mayat itu tertelan. selamat menikmati.